Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Nah yuk saya mau tanya dari perempuan yang kebetulan berada di sekitar Setu Babakan ini. Saya mau tanya bagaimana mereka apakah menurut mereka penting untuk melakukan perawatan yang dikantikan. Yuk kita tanya satu persatu yang ada di sini. Ikuti saya. Nah sahabat Sechan, kita mau nemui salah satu perempuan yang sedang duduk di area Setu Babakan. Kita mau tanya ini ya. Yuk kita ikuti. Bagaimana menurut Mbak Devi itu perawatan kecantikan untuk seorang perempuan? Perawatan kecantikan untuk seorang perempuan. Perempuan itu cantik cuma bukan dari fisik aja ya. Fisik inner beauty-nya harus keluar dan cantik itu harus dari dalam juga walaupun kita butuh perawatan. Perempuan pasti harus perawatan ya ya. Buat kita lebih percaya diri. Kita show off kemana-mana. Ya harus percaya diri juga. Cantik itu harus percaya diri. Kalau kamu gak percaya diri gak bakal timbul. Itu cantik gak bakal timbul. Saya sih. Kalau perawatan kecantikan secara fisik menurut Mbak Devi seperti apa? Perlu gak sih perempuan melakukan perawat ini? Oh perlu banget dong. Karena perempuan itu lebih merasa insecure ya. Contohnya nih saya jerawat satunya pikirannya kemana-mana nih. Jadi bagaimana caranya ya. Karena kan banyaknya perawatan-perawatan. Ataupun alami juga ada. Perawatan sekarang juga dokter-dokter juga ada. Jadi kita yang tahu sendiri bagaimana muka kita harus cantik. Dan bagaimana muka kita harus bersih di setiap saat sih. Jadi menurut Mbak Devi penting sekali ya untuk melakukan perawatan kecantikan untuk seorang perawatan yang mungkin secara rutin ya. Ya penting. Penting sih kalau menurut aku penting. Karena ya yang aku bilang aku tadi. Perempuan itu gampang insecure. Dan kan perempuan ya. Karena laki-laki juga banyak insecure-nya sekarang. Nah jadi itu penting banget buat percaya diri banget. Penting dan ya penting sih. Oke kalau Mbak Devi ada pernah atau mungkin sampai saat ini ada permasalahan kulit mungkin yang sedang dialami. Misalnya untuk sekarang lagi tahap untuk cara mengatasinya seperti apa mungkin? Nah itu. Nah sekarang tuh aku kalau jaman-jamannya lagi menstruasi. Itu muka aku emang benar-benar lagi show on board buat jerawat, komedo itu berlebihan. Pasti kalau kulit aku ya untuk menstruasi itu dia selalu menimbulkan jerawat dan komedo berlebihan. Nah itu dari sampai sekarang sih aku masih cari tahu sih cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Biar nggak sampai berlebihan banget dan nggak menimbulkan bekas banyak ya. Nah mencari informasinya itu atau mendapatkan informasinya itu dari mana? Nah informasi ini perlu banget ya. Kadang kan kita sebagai perempuan atau itu coba-coba. Coba melihat di media sosial, coba ini coba, ini coba, ini coba, ini coba, ini coba. Jadi kalau misalnya itu kita harus kasih sumber informasi yang terpercaya ya. Kayak doker sekarang kan kacatikan banyak ya. Kita media sosial juga pasti kita bisa searching-searching untuk masalah kulit kita yang kita alami. Pokoknya ya di sumber terpercaya aja deh ya. Kayak kita dokter, ya untuk mengeluarkan uang untuk diri sendiri apa salahnya gitu. Kita buat percayaan buat diri kita ya. Kita tanya pada ahlinya aja. Mbak Devi tahu nggak kalau bahwa sebenarnya ini ada salah satu channel namanya Secan Indonesia itu di dalam channel itu yang menyajikan informasi ya mengenai kecantikan dan kesehatan. Di situ cukup lengkap untuk mendapatkan informasi dan kesehatan yang memang sangat bagus untuk mendapatkan cara penanganan yang baik untuk masalah kulit. Menurut Mbak Devi, sudah tahu belum mengenai itu? Secan ya, aku beberapa hari lalu sih mungkin pernah searching ya. Pernah searching, pernah aku dalemin juga maksudnya informasi-informasi apa sih nih yang perempuan-perempuan dapatkan atau perempuan ya laki-laki pun juga bisa gitu kan. Ya aku sih mungkin lagi belajar juga sih dari YouTube channelnya dia karena kan dia fokusnya dengan kecantikan kan. Makanya ya apapun masalahnya mungkin adalah trouble-trouble di diri aku yang bisa aku pelajari lewat secan. Nah sahabat secan itu tadi pendapat dari salah satu perempuan yang ada di sini namanya Mbak Devi dia menjelaskan bahwa pentingnya untuk melakukan perawatan kecantikan. Nah sahabat secan, saya lagi mau cari-cari lagi mana kira-kira yang bisa saya tanyain. Nah kita ke situ, ada sahabat secan. Halo Mbak, saya Fredrik dengan Mbak siapa? Via Tinggal di mana Mbak Via? Tinggal di depok Di depok, oke. Aktivitas untuk saat ini apa? Bekerja sih Nah saya mau tanya-tanya nih Mbak Via nih, kalau perawatan kecantikan bagi perempuan itu menurut Mbak Via seperti apa sih? Perawat kecantikan itu kalau buat aku ya termasuk skin care ya pasti yang rawat kulit sih kayak gitu. Terus juga selain kalau perawat kecantikan dari luar kita juga harus dari dalam kayak yang kita konsumsi kayak gitu. Nah kalau perawatan kecantikan itu menurut Mbak Via itu seberapa pentingnya untuk dilakukan perempuan? Sangat-sangat penting, karena buat aku pribadi kalau kecantikan itu tuh kayak aset ya. Jadi kalau misalkan kulit kita sehat gitu kan, dan itu kan kayak buat aset jangka panjang gitu sampai kita menua nanti gitu kan. Jadi itu penting banget sih kalau buat saya pribadi. Nah untuk saat ini ada nggak mengalami atau sedang melakukan perawatan kecantikan di kulit? Perawat kecantikan, kalau aku termasuk yang nggak ribet sih kulit aku ya, kayak normal gitu. Palingan kalau misalkan kayak perempuan kan sering ada kayak tamu bulanan, paling kayak jerawat. Kalau misalkan stres itu tuh nggak banyak, tapi nggak manja sih kulitnya gitu. Nah kalau misalnya ada terjadi kayak tadi timbul jerawat misalnya, terus cara ngatasi ini gimana? Cari informasi atau sudah memang ada tempat khusus untuk melakukan perawatan? Pasti cari informasi ya, di internet baca-baca, atau misalkan nonton di Youtube pasti. Pokoknya cari-cari informasi kira-kira kalau misalkan kayak produk atau apa ya, pake sih beberapa itu pasti juga aku harus tau komposisinya gitu ya. Dan nggak ini juga pasti pakai bahan-bahan di dapur itu pakai juga sih. Penting banget ini, aset sih. Mbak Devi, ini ada salah satu channel namanya Secan Indonesia. Nah itu dia disitu mengulas tentang kesehatan dan kecantikan. Sudah tau belum mengenai channel ini tersebut? Pernah sih, pernah nonton sih Secan. Jadi tuh kayak dia lebih kayak kecantikan, kesehatan, kulit ya. Jadi aku pribadi sih termasuk perempuan yang suka gitu kalau nonton-nonton tips dan trik tentang kayak skincare, kulit, segala macam. Suka sih, pernah nonton? Pernah ya? Nah, sahabat Secan, itu tadi dari Mbak Via, dia juga bilang bahwa pentingnya untuk melakukan perawatan kecantikan. Yuk kita coba lagi tanyain beberapa perempuan yang ada di sekitar Setubabakan ini lagi. Yuk kita lihat. Lumayan udah ada separuh jalan nih di danau Setubabakan. Cuaca lumayan panas sampai saya keringetan nih, lumayan. Tapi saya terus berusaha untuk cari, mau nanyain beberapa, ada Sesabat Secan, kita tanya. Halo Mbak. Ya, dengan siapa namanya? Dengan Nadia. Nadia. Oke, Mbak Nadia tinggal di sekitar sini atau? Oh, lagi jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan aja. Oke, kalau untuk aktivitas apa sekarang? Bekerja. Bekerja. Nah, Mbak Nadia saya mau nanya, menurut Mbak Nadia itu, perawatan kecantikan itu bagi perempuan seperti apa? Kalau untuk perawatan bagi wanita sih itu penting ya, karena kan dari untuk kesehatan kulit sendiri, menurut aku ya, terus juga kan setiap orang kan kita beda-beda ya, untuk kondisi muka juga beda-beda. Jadi menurut aku penting banget sih kayak gitu perawatan tuh. Seberapa penting sih untuk melakukan perawatan? Penting banget sih, karena kan yang saya tahu gitu kan, pria dan wanita itu kan emang walaupun numernya sama atau muda dan perempuannya, kadang tuh perempuan tuh lebih cepat memenua gitu. Jadi harus banget ada perawatan kecantikan si kulit gitu ya. Kalau untuk saat ini, Mbak Nadia itu ada nggak masalah kulit yang pengen sedang mau dihadapi nih? Misalnya komedo kah, jerawat kah, atau apakah yang memang sekarang saat ini lagi pengen di atas ini? Iya sih, karena aku kan hormon dari papai ya, jadi tuh yang aku hadapi sekarang itu ya jerawat gitu. Apalagi kalau sekarang nih kayak aku lagi mau hide, jadi tuh pasti hormonnya tuh keluar semua gitu. Nah kalau udah kayak gitu, pastinya Mbak Nadia itu kan pengen nih, pengen cari tahu cara bagaimana cara mengatasinya. Nah untuk itu kan butuh informasi atau cara yang tepat ya. Nah untuk mendapatkan informasinya itu, biasanya Mbak Nadia itu dapetin informasinya dari mana? Biasanya sih aku dari browsing ya, lewat Google dan juga lewat social media dan influencer sih menurut aku ya. Karena juga dari, biasanya juga share-share apa tuh, dari teman-teman juga aku sempat nanya gitu sih. Nah Mbak Nadia, tahu nggak bahwa ada salah satu channel namanya Secan Indonesia itu berisi tentang video-video atau informasi mengenai kecantikan dan kesehatan? Nah menurut Mbak Nadia gimana? Secan Indonesia ya, oh boleh deh nanti kalau misalnya aku sih butuh banget sih informasi itu sih, nanti coba aku cek. Pasti kayaknya bagus ya mas ya? Ya harus dilihat. Ya boleh deh nanti saya cek coba ya, apa Secan Indonesia ya? Oh ya oke. Nah itu sahabat Secan itu dari Mbak Nadia, dia juga bilang bahwa penting banget untuk melakukan perawatan kecantikan. Dan apalagi dia juga bilang bahwa jerawatnya itu sedang dihadapi. Jadi dia memang lagi butuh untuk mencari cara atau informasi yang paling tepat untuk mengatasi jerawat yang sedang dihadapi. Nah sahabat Secan, meski panas, cuaca panas banget dan tenggorokan udah agak kering nih. Tapi saya coba mau cari lagi beberapa perempuan untuk menanyakan hal yang sama. Yuk ikuti saya. Sahabat Secan, ini masih muter di Satu Babakan. Saya mau samperin perempuan lagi. Nah ini kayaknya pas nih yang kerudung hitam, kita datangin ya. Halo Mbak. Halo ya. Boleh tahu namanya siapa? Ica. Ica. Nah Mbak Ica, kalau tinggal di daerah sini atau di mana? Di daerah Lenteng. Kalau Lenteng Agung. Kalau untuk aktivitas Mbak Ica apa sekarang? Kebetulan saya sekarang lagi jadi Ibu Rumah Tangga aja. Ibu Rumah Tangga. Nah Mbak Ica saya mau tanya nih, kalau perawatan kecantikan bagi seorang perempuan menurut Mbak Ica seperti apa sih? Perawatan kecantikan sih nggak terlalu penting ya. Yang penting kita merawatnya di rumah aja gitu. Nggak perlu kayak perawatan ke tempat klinik-klinik kecantikan gitu sih nggak terlalu perlu menurut saya. Kalau menurut Mbak Ica sendiri seberapa penting? Kalau bagi perempuan itu untuk melakukan perawatan kecantikan? Nggak terlalu penting? Nggak terlalu penting. Nah kalau Mbak Ica pernah nggak ngalamin masalah kulit di wajah? Seperti apa? Dulu sih waktu SD jaman-jaman masih baru-baru puber itu pernah jerawat parah banget sampai merah gede-gede gitu di bagian muka pipi kebanyakan di bagian jidat tuh. Itu paling waktu pas masih kecil karena belum terlalu boleh pakai obat-obatan gitu. Jadi ya paling pakai-pake sabun-sabun biasa aja ya. Kayak gitu aja palingan dulu. Sekarang sih udah jarang. Paling jerawat-jerawat kecil beruntusan aja. Nah kalau Mbak Ica kalau lagi ngalamin masalah kulit kayak gitu yang tadi disebutin, gimana cara-cara untuk cari sumber informasinya dari mana? Dari Instagram biasanya. Instagram. Oke. Mbak Ica tahu nggak kalau misalnya ada salah satu channel Youtube namanya Secan Indonesia disitu ada informasi atau video mengenai kecantikan dan kesehatan? Belum tahu. Belum tahu ya. Tapi kira-kira kalau mau tahu, mau lihat karena disitu sangat bagus ya informasi dan edukasinya. Paling bisa sih karena kan saya di rumah juga nggak terlalu sibuk jadi mungkin bisa ngeliat-liat gitu. Oke baik. Makasih Mbak Ica. Nah sahabat Secan itu tadi juga dari Mbak Ica. dia bilang perawatan kecantikan tidak terlalu perlu ya, tidak terlalu penting karena dia juga bisa mengatasinya secara alami di rumah. Nah sahabat Secan itu pendapat beragam dari beberapa perempuan yang saya temui di Setu Babakan. Nah kita lihat lagi apakah ada perempuan yang bisa kita tanyakan lagi. Masih muter ya sahabat Secan ya, kita lihat ada sahabat Secan. Ada sekitar 4 orang lagi ngumpul, lagi nikmatin makanan sih kayaknya. Yuk kita tanya dulu. Halo Mbak, mau tanya kalau menurut Mbak-Mbak sekalian bagaimana mengenai perawatan kecantikan untuk seorang perempuan? Menurut Mbak gimana? Siapa yang mau jawab? Soal kecantikan. Menurut Mbak gimana perawatan kecantikan bagi seorang perempuan itu menurut Mbak gimana sih? Kalau perawatan itu kayak skincare itu kebutuhan ya, lebih kebutuhan. Cuman kayak intinya aja kayak samut cuci muka itu juga udah kebutuhan. Nah seberapa penting bagi perempuan memelakukan perawatan kecantikan? Penting, penting banget. Iya buat ngerawat diri lah. Masa cewek gak perawatan? Nah kalau pernah kak mengalami masalah kulit di wajah? Baik itu misalnya contoh komedo kak, jerawat kak, pernah gak? Pernah sih, pernah kalau lagi mau dapet tuh biasanya jawat, muncul satu, tetap hilang lagi. Nah kalau menurut Mbak itu kalau lagi sedang mengalami masalah kulit di wajah, berarti kan harus tahu cara nih untuk mengatasinya. Nah untuk mencari cara itu biasanya cari informasinya melalui apa? Nah kalian tahu gak bahwa ada salah satu channel YouTube namanya Sechan Indonesia? Nah di situ ada video-video yang kontennya berisi tentang edukasi mengenai kecantikan dan kesehatan. Kira-kira kalau misalnya nanti sudah tahu, mau lihat seperti apa isi channelnya? Boleh, mau lihat kalau. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Nah sahabat sechan itu tadi beberapa ada empat orang perempuan yang kita temui, yang saya temui juga di Setu Babakan ini. Nah jadi mereka bilang ada beberapa perempuan yang saya temui bahwa ada yang sudah tahu mengenai channel Sechan Indonesia, ada juga yang pengen setelah ini dia akan melihat seperti apa isi kontennya. Karena menurut mereka, mereka memang sangat butuh informasi itu untuk mendapatkan informasi mengenai kecantikan. Nah sahabat sechan itu tadi pendapat beberapa perempuan yang saya temui di Setu Babakan. Nah jadi Setu Babakan ini memang lebih enak ya untuk didatangi karena memang banyak orang yang hangout ke sini. Nah sahabat sechan, jangan lupa ikuti terus channel Sechan Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai kecantikan dan kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Fredrik Reoprasa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!